Anak Raja Wali, Jilid 56. Ya, silahkan engkau menyerang kata Tio Kim Beng dengan suara nyaring. Mari, mari, memang aku hendak melihat, berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki. Setelah berkata begitu, si pengemis tua Tio Kim Beng mengibaskan tangannya. Dari telapak tangannya berkesiuran angin yang kuat. Melihat itu, Kotai segera juga menyadari bahwa si pengemis juga akan bersungguh-sungguh, di mana ia akan mengeluarkan kepandayannya untuk mempertahankan buntalan itu. Dan Kotai juga yakin, bahwa ia harus dapat merebutnya dengan mengeluarkan seluruh kepandayannya. Setelah menjura satu kali lagi, Kotai tahu-tahu melompat sambil mengayunkan kedua tangannya. Dia mempergunakan sekaligus ilmu pukulan inti es sehingga angin berkesiuran bercampur hawa dingin. Bagus berseru Tio Kim Beng, yang cepat sekali melesat ke samping, di mana ia dapat mengelakannya dengan mudah. Cuma saja hatinya terkejut, karena ia tidak menyangka bahwa Kotai telah berhasil mewarisi kepandayan gurunya. Ilmu pukulan andalan suat tocu adalah inti esnya. Dan sekarang justru Kotai menyerangnya dengan ilmu pukulan tersebut. Dengan demikian, membuat si pengemis tua merasa kagum. Usia Kotai belumlah lebih dari 25 tahun, dan juga dia merupakan pemuda remaja karenanya, dengan demikian tenaga dalam seperti yang sekarang dipergunakannya, merupakan hal yang menakjubkan, kuat dan juga lihai sekali. Kotai tidak menghentikan pukulannya, karena melihat pukulan pertamanya gagal, dia membarangi dengan pukulan berikutnya, di mana berulang kali dia menyerang kepada si pengemis tua. Tio Kim Beng mengelak ke sana kemari, dan juga dia berhasil untuk mengejek si pemuda memanaskan hatinya, sehingga Kotai semakin lama menyerangnya semakin gencar. Satu kali, dengan cepat sekali telapak tangan Kotai menyambar ke pundak lawannya. Si pengemis tua itu malah tidak mengelak. Dia berdiri tegak di tempatnya, dan menangkis dengan tangannya. Buk terdengar suara benturan yang dasyat, sehingga tubuh kedua orang itu terhuyung. Tubuh Kotai terhuyung dua langkah. Kotai segera tersadar bahwa tenaga dalam Tio Kim Beng masih berada di atasnya satu tingkat. Dengan demikian ia harus lebih hati-hati menghadapinya. Dan dia pun harus mengerahkan seluruh sin kang yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan Tio Kim Beng, dia telah menyadari. Biarpun usia pemuda ini masih remaja, namun kepandainya tidak lemah, hanya terpaut satu tingkat di bawah sin kangnya. Juga pemuda itu memiliki ilmu yang aneh dan sulit sekali diterka, karena merupakan ilmu-ilmu warisan suat tocu yang liahai. Sebab itu, kemungkinan Kotai akan dapat menambal kelemahan pada sin kangnya yang kalah kuat dibandingkan dengan sin kang Tio Kim Beng, dia pasti akan dapat menjadi lawan yang sulit dirubuhkan oleh Tio Kim Beng. Tio Kim Beng segera mengempos semangatnya, ia berseru nyaring dan tampak lengan kanannya telah menyerang, disusul dengan tangan kirinya yang menyambar cepat sekali. Begitu kuatnya tenaga serangan dari Tio Kim Beng, angin pukulannya menderu-deru dasyat menyerang kepada Kotai. Kotai sendiri tidak berani merayal, tubuhnya bergerak ringan sekali seperti juga bayangan. Sepasang tangannya meluncur ke sana kemari mengandung sin kang yang dasyat dan juga hawa yang dingin sekali. Sedangkan waktu itu Tio Kim Beng tengah penasaran, tadinya dia bermaksud mempermainkan Kotai. Dia yakin kepandaian pemuda ini tentunya tidaklah terlalu tinggi dan mudah saja dia mempermainkannya. Siapa tahu, setelah mereka mengadu tenaga bertempur dengan seru, semakin lama Tio Kim Beng merasakan bahwa tidak mudah buat merubuhkan Kotai, karena memang dia merupakan pemuda yang tangguh. Maka segera Tio Kim Beng mengempos semangatnya. Diiringi dengan bentakan nyaring, dia berusaha mendesak Kotai. Kotai mempertahankan diri dengan kuat sampai akhirnya tenaga mereka saling bentur berulang kali. Duk, Duk, Duk dan tubuh mereka berdua tampak sering terpisah dalam jarak tertentu dan kemudian merapat kembali. Mengadu kekuatan sin kang di antara kedua orang itu memang bukan kera mengadu ringan, karenanya telah meminta tenaga yang tidak sedikit dan melelahkan. Tio Kim Beng sendiri merasakan betapa tubuhnya telah mengeluarkan asap tipis, dan keringat juga membanjiri tubuh maupun mukanya. Kotai tidak terkecuali, dia merasakan tubuhnya lelah dan napasnya memburu. Ia menyadari jika saja mereka bertempur lebih lama pula tentu dirinya yang akan jatuh di bawah angin. Karenanya, sambil bertempur Kotai telah memutar otak, berusaha mencari jalan keluar, agar cepat-cepat dapat merubuhkan Tio Kim Beng. Dia pun telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya, berusaha untuk dapat mendesak pengemis itu, dan sin kang yang dipergunakannya merupakan sin kang kelas 1. Mereka telah dua kali terpisah dalam jarak yang cukup jauh. Namun keduanya tidak memiliki kesempatan buat beristirahat atau mengatur pernapasan, karena mereka telah merapat lagi saling menyerang. Kotai waktu berusaha menghindar dari telapak tangan kiri Tio Kim Beng. Mendadak saja tenaga serangan dari Tio Kim Beng telah lenyap, dan menyusul dengan tangan kanan dari pengemis itu menyambar cepat sekali. Tuk pundak Kotai telah kena dihantam dengan hebat oleh tangan kanan si pengemis sehingga tubuh Kotai terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, dan dia telah merasakan matanya berkunang-kunang. Belum lagi Kotai berhasil buat menguasai diri, dia telah diserang pula. Tangan Tio Kim Beng telah menyambar dengan pukulan yang mengandung maut. Kotai merasakan sambaran angin pukulan lawannya, biarpun dia masih merasakan matanya berkunang-kunang, dia tidak mau berayal, dia membungkukan tubuhnya berkelit dengan segera. Duk kembali terdengar pundak Kotai kena dihantam telapak tangan si pengemis lagi. Tubuh Kotai terhuyung sampai empat langkah, dan dia mengeluh juga, karena dia merasakan tenaga pada tangan kanannya telah punah, akibat pukulan tersebut. Dengan demikian membuat dia harus berusaha mengempos semangatnya buat menyingkirkan diri cukup jauh dari Tio Kim Beng. Apa yang dilakukannya itu ternyata sama sekali tidak banyak membantu. Tio Kim Beng membarengi menyusulnya dan menghantam lagi karena Tio Kim Beng tidak mau memberikan kesempatan kepada Kotai mengumpulkan tenaga dan meluruskan pernapasannya. Waktu itu Kotai merasakan sambaran angin pukulan Tio Kim Beng. Dia sendiri juga tengah merasakan pundaknya sakit bukan main, pakaian di bagian pundaknya telah robek akibat pukulan yang kuat itu. Dia mencelos hatinya waktu telapak tangan lawannya menyambar ke arah batok kepalanya. Hem, aku tidak sangka dia seorang pengemis yang bertangan keji, berpikir Kotai. Karena dia menyadari, jika saja telapak tangan lawannya itu berhasil mengenai batok kepalanya, Niscayada akan menemui kematian dengan batok kepala yang hancur remuk. Maka Kotai tidak berani merayal, dia berseru nyaring, seperti mengamuk, dia menghantam kuat sekali ke depan dengan tangan kirinya berulang kali, sehingga terdengar suara, DERR! Angin pukulannya menghantam batang pohon maupun bumi, dan membuat sementara itu Tio Kim Beng tidak bisa bergerak lebih dekat padanya, karena ia pun harus berkelit dari pukulan inti es yang dilakukan Kotai dengan dekat. Di waktu itu Kotai sendiri juga mempergunakan kesempatan itu buat melompat mundur menjauhi diri dari Tio Kim Beng. Tangan kanannya seperti kehilangan tenaga, karena pundaknya telah terkena hantaman telapak tangan Tio Kim Beng. Dan ia bermaksud akan menyingkirkan diri saja dari si pengemis, buat merawat luka pada pundaknya dan nanti baru mencari pengemis itu pula. Namun Tio Kim Beng yang hendak menguji pemuda itu, tidak ingin memberikan kesempatan padanya bernafas lebih jauh. Dia melompat dan menyerang dengan gencar sekali, memaksa Kotai melayaninya terus. Semakin lama Kotai semakin jatuh di bawah angin. Lawannya memang merupakan salah seorang tokoh Kepang, dengan demikian dia harus menyerahkan seluruh tenaganya. Dalam keadaan terluka seperti itu, membuatnya harus dapat melayani musuh sebaik-baiknya. Satu kali saja ia terserang hebat, miscaya akan membuatnya terluka berat atau terbinasa. Di waktu itu, Kotai juga telah berusaha untuk berseru, lociam pual, dengar dulu. Tapi si pengemis Tio Kim Beng sama sekali tidak mengacuhkan perkataan Kotai. Melihat pemuda itu terdesak hebat, dia tidak membuang-buang waktu lagi, menyerang dengan gencar dan dasyat. Karena dari itu, Kotai semakin terdesak dan juga telah membuat hal itu jadi berlangsung dengan menegangkan karena Kotai tengah terancam bahaya yang tidak kecil. Jika saja Tio Kim Beng bersungguh-sungguh buat mencelakai Kotai, mempergunakan kesempatan Kotai mulai tidak berdaya dan jatuh di bawah angin, jelas akan membuat dia bisa melakukan pembunuhan yang mudah terhadap diri Kotai. Kotai sendiri menyadarinya bahwa ia tengah menghadapi lawan yang tangguh, di mana dia memang telah jatuh di bawah angin dan tidak mungkin akan dapat menghadapi terus lawannya ini. Tengah Kotai terdesak seperti itu, tahu-tahu dari tempat gelap berkelebat sesosok bayangan disertai sinar putih keperak-perakan yang menyilaukan mata. Karena terlihat betapa sinar keperak-perakan itu terpantul oleh cahaya rembulan bergulung-gulung menyambar kepada Tio Kim Beng. Sedangkan Tio Kim Beng sendiri tidak menyangka betapa di waktu itu ada seseorang yang akan menyerangnya dengan pedang. Dan ia telah menduga tentunya penyerangnya ini adalah Giyoko A, yang ingin membantui Kotai. Pedang itu tampak bergulung-gulung menerjang sangat kuat dan lihai sekali mengandung maut kepada Tio Kim Beng. Tio Kim Beng yang mengetahui tikaman tersebut, yang datang bergulung-gulung begitu rapat tentunya bukan tikaman sembarangan, segera menghindarkan diri, karena memang di waktu itu dia tak mungkin menangkis dengan tangannya. Gulungan pedang itu menyambar terus dengan cepat dan hebat tidak henti-henti mengikuti kemana saja tubuh si pengemis bergerak. Sekarang Tio Kim Beng telah menyambar sebatang ranting, yang dipergunakan menangkis pedang itu. Ranting itu memang akan terbabat putus, kalau saja dipergunakan oleh orang lain, yang memiliki luokang yang rendah. Tapi berbeda sekali di tangan Tio Kim Beng, yang memang memiliki Sinkeng sangat kuat sekali, karenanya dia bisa menyalurkan kekuatan luokangnya kepada ranting itu, yang berubah jadi keras seperti juga baja. Teranggok pedang itu seketika tertangkis kuat sekali. Dan juga pedang di tangan si gadis telah terpental, dan tersampok hampir saja terlepas dari cekalannya. Di saat seperti itulah segera juga terlihat betapa gadis yang menolongi Kotai tidak lain adalah gadis yang bertemu dengan Kotai tadi di dalam kota Lemyang, si gadis yang terbentur pundaknya oleh si pemuda. Dia berdiri gagah sekali, dengan wajahnya yang cantik, dan rambutnya tergulung besar serta bajunya yang terbuat dari sutra hijau. Di kala itu Tio Kim Beng berkata mengejek, Hu, tidak tahunya kau? Hem, tentunya engkau telah jatuh hati pada pemuda tampan itu, bukan? Baiklah, mari, mari. Engkau maju bersama pemuda itu. Aku akan memperlihatkan kepadamu, bahwa Tio Kim Beng bukan semelarangan orang yang bisa diserang begitu saja oleh orang tidak ternama seperti kau. Si gadis memperlihatkan sikap kurang senang, bentaknya, pengemis busuk, engkau terlalu memandang rendah kepada nona besarmu. Lihatlah. Kam Lian Chu akan memperlihatkan kepadamu, bahwa ilmu pedang keluarga Kam, Kam Leong Tiam Huat, ilmu pedang naga keluarga Kam, bukanlah ilmu pedang yang bisa diremahkan. Belum lagi kata-katanya itu selesai diucapkannya, tampak tubuh gadis itu bergerak sangat gesit dengan pedang yang menyambar-nyambar dengan hebat dan cepat sekali. Dalam keadaan seperti itu, terlihat juga bahwa pedangnya itu bergulung-gulung dalam bentuk sinar putih yang menyilaukan mata. Dengan cepat Tio Kim Beng telah memutar ranting di tangannya. Ia menangkis beberapa kali, bahkan dengan mempergunakan ranting di tangannya, dia berusaha menotok beberapa jalan darah di tubuh si gadis. Kam Lian Chu bergerak sangat lincah sekali karena dia mempergunakan pedangnya dengan jurus yang tidak bisa diremahkan. Pedang di tangannya tergetar dan berubah menjadi seperti puluhan batang pedang yang mengancam di sekujur tubuh lawannya. Tio Kim Beng sendiri jadi haran. Gadis ini masih berusia muda, dan ilmu pedangnya demikian lihai, sesungguhnya dia putri tokoh persilatan mana berpikir Tio Kim Beng di dalam hatinya. Dia juga tidak bisa beraya lagi bersilat dengan Gin Kang yang menakjubkan, karena jika ia berlaku lambat sedikit saja, dia bisa menjadi korban tikaman pedang lawannya. Karena dari itu, dia mempergunakan rantingnya yang bergerak dengan cepat sekali. Setiap jurus yang dipergunakannya mengandung Sien Kang yang bisa membuat si gadis terdesak mundur. Atau jika saling bentur dengan pedang gadis itu dan si gadis kurang mengerahkan tenaga lewekangnya, niscaya akan menyebabkan pedang si gadis bisa terlepas dari cekalannya. Waktu itu Kam Lian Chu pun menyadari, dia tengah menghadapi pengemis tangguh. Maka dia mempergunakan ilmu pedang andalannya yang benar-benar paling tangguh. Dalam waktu yang singkat sekali, telah lima puluh jurus yang mereka lewati, dan mereka masih tidak memperlihatkan tanda-tanda di salah satu pihak akan rubuh. Di antara berkesiurannya angin serangan ranting di tangan Tio Kim Beng dan pedang si gadis menderu-deru itu, Kot Sai berdiri di pinggiran menyaksikan jalannya pertempuran yang seru itu. Ia pun merasa sangat kagum atas kepandayan gadis itu, ilmu pedangnya yang tidak rendah. Entah siapa adanya dia, tadi dah menyebutkan namanya sebagai Kam Lian Chu, dialah seorang gadis yang cantik sekali, dan dia pun berusaha menolongi aku dengan bertempur hebat pada Tio Kim Beng. Dan Kot Sai jadi mengawasi terus teranpa berkedip kepada jalannya pertempuran itu. Di kala itu tampak bahwa Tio Kim Beng sendiri mulai ragu-ragu dan bimbang buat menghadapi terus gadis ini. Malah satu kali, setelah memutar ranting di tangannya dengan cepat, sehingga ranting itu bergulung-gulung mengelilingi dirinya, membuat gadis itu tidak bisa mendesaknya lebih jauh. Dia membarengi melompat ke belakang dengan ringan sekali. Kemudian katanya, aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi, selamat tinggal, nanti kita akan bertemu pula. Dan Tio Kim Beng tertawa bergelak-gelak. Tubuhnya melesat sangat cepat. Dia telah berlari-lari seperti terbang meninggalkan tempat itu. Kam Lian Chu bermaksud mengejarnya, tetapi melihat kegesitan si pengemis di akhirah percuma saja dia mengejar. Jika toh dia mengejar, akan memakan waktu yang cukup lama buat dapat menyandak pengemis itu. Pengemis tidak tahu malu memakai si gadis kemudian sambil memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Kotai menghampirinya, karena tangan kanannya seperti tidak bertenaga. Kotai hanya menjura dengan tangan kirinya, mengucapkan terima kasihnya atas pertolongan si gadis. Jika Nona terlambat datang, tentu aku telah celaka di tangan pengemis tua itu kata Kotai. Ya, kebetulan saja aku lewat di tempat ini dan menyaksikan kalian bertempur menyahuti si gadis sambil tersenyum. Waktu pertemuannya di dalam kota lem yang, si gadis tidak pernah bersenyum. Sekali ini dia tersenyum, membuat wajahnya yang memang cantik semakin cantik saja. Siapakah Hengkau Kongcu tanya gadis itu lagi waktu melihat Kotai memandang bengong kepadanya mengagumi akan kecantikan wajah si gadis. Kotai tersadar dari tertegunnya, mukanya seketika berubah memerah, dia merasa malu bukan main, cepat-cepat dia bilang. Siau tersilip bernama Kotai. Dan jika memang Kounio tidak keberatan, dapatkah Kounio memberitahukan siapa guru Kounio? Si gadis memain bola matanya, dia bilang, Guruku ialah ayahku menyahuti dia kemudian. Kam Kounio, tampaknya ilmu pedang keluarga Kam merupakan ilmu pedang yang hebat sekali dan memang jelas bahwa keluarga Kam tentunya merupakan tokoh-tokoh persilatan ahli Kiam Hoat. Si Yau te benar-benar merasa kagum sekali tadi telah sempat menyaksikan ilmu pedang yang sangat hebat itu. Si gadis tersenyum pula katanya, engkau terlalu memuji. Sesungguhnya ilmu pedangku biasa saja. Cuma kepandaian pengemis itulah merupakan kepandaian yang buruk. Mengapa kau bertempur dengannya? Kotai memandang ragu pada si gadis, tapi kemudian dia bilang, Sesungguhnya dia seorang pencuri yang telah berhasil membawa pauho kawanku. Dialah yang telah ku kejar sehingga membentur pundak Nona, dan Kam Kounio, kemanakah tujuanmu? Aku tengah singgah di Lemyang, dan bermaksud akan berdiam di kota ini selama empat hari. Dan kau, Li Kong Chu. Aku pun hersama kawanku tengah singgah di Lemyang beberapa hari menjelaskan Kotai. Begitulah, keduanya sambil bercakap-cakap telah kembali ke Lemyang. Kotai juga bermaksud memperkenalkan Lian Chu kepada Gio Khoa. Mereka bercakap-cakap seperti juga pasangan sahabat yang telah lama tidak bertemu dan sekarang mereka telah saling jumpa. Gadis Shikam itu ternyata seorang gadis yang periang dan pandai bicara. Tidak terlihat kecanggungan padanya, karena dia telah biasa dalam pergaulan antara lelaki dan wanita, sehingga sikapnya agak bebas. Sedangkan Kotai pun memang menyukai sikap gadis ini yang tampaknya selalu bicara dengan bebas, pulos, dan tidak pernah menutup-nutupi segala sesuatu dalam percakapan mereka. Malah tampaknya gadis ini pun sangat lincah dan agak licik. Kam Lian Chu memang putri seorang ahli pedang yang ternama sekali di dalam rimba persilatan. Kam Liong Kiam Huat merupakan ilmu pedang yang sangat langkah sekali di dalam rimba persilatan, yang telah menjagoi rimba persilatan seratus tahun yang lalu. Namun, keluarga Kam itu akhirnya menghilang dari dunia persilatan, hidup mengasingkan diri. Dengan demikian ilmu pedang itu pun seperti dilupakan orang. Jago-jago muda tidak ada yang mengetahui bahwa Kam Liong Kiam Huat merupakan ilmu pedang yang hebat, karenanya mereka itu sama sekali menganggap ilmu pedang itu sebagai ilmu pedang biasa. Sekarang justru Kam Lian Chu, sebagai putri dari keluarga Kam itu, yang telah mewarisi kepandayan ilmu pedang keluarganya, telah merantau. Dan Kotai telah sempat menyaksikan, ilmu pedang si gadis merupakan ilmu pedang yang liahai sekali. Cuma saja, biarpun tangguh, gadis itu masih kurang pengalaman dan latihan. Jika latihan si gadis telah cukup, tentu udah akan dapat mempergunakan ilmu pedangnya itu lebih sempurna. Waktu sampai di dalam kota Lemyang, Kotai mengajak si gadis buat singgah di rumah penginapannya. Tapi Gio Khoa ternyata tidak ada. Akhirnya Lian Chu mengatakan ia tidak dapat menanti lebih lama lagi, karena ia harus melanjutkan perjalanannya. Mereka pun berpisah. Mengapa Gio Khoa sampai tidak ada di rumah penginapan? Marilah kita tengok keadaan Gio Khoa sepeninggal Kotai. Gio Khoa sejak tadi gulak-gulik di pembaringannya. Hatinya resah sekali. Walaupun dia memang merasa lelah sekali, poh dia tidak teridur. Setelah rebah sekian lama di pembaringannya, dia turun dari pembaringannya. Dia memasang pendengarannya pada dinding kamar pemisah kamarnya dengan kamar Kotai. Hening dan sunyi sekali, tidak terdengar suara apapun juga. Tampaknya Kotai telah tidur. Karena dari itu, perlahan-lahan si gadis telah mengulurkan tangannya membuka jendela kamarnya. Hari telah malam, dan dia melompat keluar dari kamarnya dengan gesit, lalu menutup kembali jendela kamarnya, dan dia berlari-lari ringan sekali di genting-genting rumah penduduk. Maksudnya dia hendak menyelidiki lagi siapa maling yang menggondol pauhoknya. Ia tidak mau merepotkan Kotai. Jika ia memberitahukan pada Kotai tentang maksudnya ingin menyelidiki lagi siapa maling pauhoknya itu, dia merasa malu. Sebab waktu diketahui dia telah terkena pancingan si maling meninggalkan kamarnya, membuat maling itu dapat menggondol pauhoknya, membuat si gadis merasa malu sekali kepada Kotai. Itulah sebabnya malam ini dia ingin berusaha menyelidiki jejak maling itu. Jika dia bisa mengambil pulang pauhoknya tentu dia tidak akan hilang muka di hadapan Kotai. Rasa penasaran itu juga membuat dia tidak bisa tidur dan akhirnya meninggalkan kamarnya dengan mengambil jalan di atas genting rumah penduduk. Dia memang lihai, dia bisa berlari-lari dengan lincah. Rembulan di waktu itu telah tergantung di atas langit. Keadaan di kota Lem yang cukup ramai. Namun Giokhoa tidak tertarik buat menyaksikan keramaian itu. Dia telah berlari-lari terus di atas genting rumah penduduk, berkelebat-kelebat seperti sesosok bayangan. Orang-orang yang ada di jalan raya tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya merupakan bayangan yang berkelebat-kelebat ke sana kemari begitu gesit. Setelah berlari-lari sekian lama, tetap saja si gadis tidak mengetahui kemana dia harus mencari jejak maling itu. Hanya terpikir olehnya bahwa dia hendak mencari pengemis buat menangkap dan menanyai keterangan darinya. Karena seperti yang telah dilihatnya, bahwa orang yang memancingnya keluar meninggalkan kamarnya itu, mengenakan pakaian penuh tambalan, tentunya dia dari kalangan pengemis. Pengah si gadis berlari-lari di atas genting rumah penduduk, hari telah semakin larut malam. Sampai akhirnya, baru saja Gio Khoa hendak melompat turun ke jalan raya, mendadak saja dia melihat di seberang sana, di atas genting rumah penduduk, berkelebat sesosok bayangan hitam yang cepat sekali. Gio Khoa merasa heran, entah siapa sosok bayangan itu, yang melakukan jalan malam dan juga telah bergerak begitu gesit. Dia tentunya memiliki ginkeng yang tidak rendah. Cepat-cepat Gio Khoa mendekam di atas genting mengawasi sosok bayangan itu. Sosok bayangan hitam tersebut berlari-lari sangat lincah ke sebelah barat kota Lemyang. Si gadis hati-hati sekali mengikutinya. Melihat gerak-gerik sosok bayangan tersebut, benar-benar Gio Khoa bercuriga. Dia menduga orang tersebut jelas bukan orang baik-baik. Malah gadis ini segera juga berpikir, apakah tidak mungkin orang yang telah menggondol pauhoknya adalah sosok bayangan ini? Bukankah dia pun memiliki kepandayan yang sangat tinggi sehingga di atas genting rumah penduduk dia bisa berlari-lari begitu lincah dan gesit? Karena berpikir seperti itu, semangat Gio Khoa terbangun dan dia mengikuti semakin dekat pada sosok bayangan itu. Tidak ada kesulitan buat Gio Khoa. Dia bisa mengikuti orang itu dengan baik-baik dan hati-hati sekali tanpa orang yang diikutinya itu mengetahui dirinya tengah dibuntuti. Setelah sampai di sebuah rumah yang cukup besar, di mana sosok bayangan hitam itu berhenti dan berdiri tegak di atas genting rumah tersebut. Dia mengawasi sekelilingnya dengan sikap berwaspada sekali. Ia rupanya tengah memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, kalau-kalau ada seseorang yang membuntutinya, juga tengah mempelajari sekitar tempat tersebut. Gio Khoa mendekam di atas genting sebuah rumah penduduk di seberang rumah tempat beradanya sosok tubuh itu. Di bawah sorot sinar rembulan, dia melihat itulah seorang pemuda berusia 26 atau 27 tahun, dengan tubuh yang tegap, mengenakan pakaian serba hitam, dan juga pada pundaknya terlihat tersembul dua gagang pedang yang berkilauan ke perak-perakan terkena sinar rembulan. Setelah mengawasi sekelilingnya tampak pemuda berpakaian serba hitam tersebut telah tersenyum kecil, tampaknya dia puas bahwa keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi. Melihat sikap dan gerak-gerik orang tersebut, segera juga Gio Khoa dapat menduga bahwa pemuda itu niscaya bukan seorang baik-baik dan jujur. Wajahnya yang tampan, matanya yang bersinar tajam memperlihatkan kelicikan, demikian juga dengan senyumnya itu, yang mengandung kelicikan bukan main. Di waktu itu Gio Khoa menyaksikan dengan tubuh yang ringan, pemuda berpakaian serba hitam itu melompat turun ke dalam gedung tersebut. Gio Khoa cepat-cepat keluar dari balik genting rumah penduduk tempat ia bersembunyi. Cepat sekali dia melesat menghampiri rumah di mana pemuda berbaju hitam itu berada. Dengan menggantungkan kakinya pada payon rumah tersebut, Gio Khoa leluasa bisa mengikuti gerak-gerik pemuda itu, karena Gio Khoa ingin mengetahui apa yang dilakukan pemuda tersebut. Pemuda tersebut menghampiri ke arah jendela kamar yang berada di tengah ruangan, yang api penerangan kamar itu telah dipadamkan. Dia sama sekali tidak mengintai, melainkan dia mengeluarkan sehelai kertas, kemudian melemparkannya masuk ke dalam kamar itu. Terdengar suara seruan perlahan dari dalam kamar, seruan seorang wanita. Gio Khoa jadi semakin heran. Dugaannya ternyata melesat. Tadinya dia menduga bahwa pemuda berpakaian serbah hitam itu adalah pemuda Jai Hwe Acat, seorang pemetik bunga, yang selalu memperkosa istri maupun anak gadis penduduk, dengan cara mempergunakan asap obat tidur, sehingga korbannya tidak sadarkan diri. Tapi dugaannya itu melesat sama sekali, dan pemuda itu bukannya mengeluarkan asap obat tidurnya, malah telah melemparkan secari kertas ke dalam kamar lewat jendela itu. Dia juga tampaknya tidak melakukan sesuatu usaha, seperti mengintai ke dalam kamar atau membongkar jendela kamar tersebut. Dan dari dalam kamar itu justru terdengar suara seruan tertahan dari seorang wanita. Apa yang tengah dilakukan pemuda itu? Benar-benar Gio Khoa jadi bingung dan menduga-duga. Dia sampai ingin menduga, atau pemuda berpakaian hitam itu tengah mengunjungi kekasihnya. Apakah orang di dalam kamar itu, si wanita yang mengeluarkan seruan itu adalah kekasih pemuda tersebut? Mungkin hubungan mereka ditentang kedua orang tua si gadis, sehingga pemuda ini perlu mendatangi kekasihnya secara bergelap seperti itu. Pengah Gio Khoa menduga-duga sambil memasang metu dengan tajam, daun jendela kamar terbuka. Dari dalam kamar itu melompat sesosok tubuh, yang sama gesitnya. Gio Khoa jadi semakin heran, wanita itu adalah seorang wanita berusia antara 40 tahun lebih, namun pada wajahnya itu masih terdapat sisa-sisa kecantikan yang dimilikinya. Akaha berseru pemuda itu dengan suara tertahan, tampaknya terkejut. Kau! Wanita setengah bayar baru keluar dari dalam kamar tertawa dingin. Ya, memang aku. Kau terkejut? Mengapa harus kaget seperti itu tanya wanita setengah bayar tersebut, dengan sikap mengejek. Pemuda itu cepat sekali dapat menenangkan goncangan hatinya. Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada wanita setengah bayar tersebut. Katanya, maafkan, apakah kau baik-baik saja, lociampuwa? Hem, kau masih menanyakan kesehatanku? Bagus! Bagus! Tapi ku kira, perhatianmu itu tidak menyebabkan engkau lolos dari hukuman yang akan ku jatuhi padamu. Muka pemuda itu berubah memerah, kemudian pucat, tapi dengan suara yang tenang dan juga ia berusaha buat bersikap biasa saja, tanpa memperlihatkan kemendongkolan dan kemarahan hatinya, pada saat itu bilangnya dengan sabar. Lociampuwa, mengapa lociampuwa hendak menghukumku? Bukankah di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi? Murid murtad teriak si wanita setengah bayar itu. Aku justru hendak mewakili gurumu untuk menghukum kau. Sambil berkata begitu, dengan gerakan yang sangat gesit sekali, tubuhnya tahu-tahu telah berada di depan si pemuda. Dia mengulurkan tangannya hendak mencekal pergelangan tangan kanan pemuda itu. Tapi pemuda berpakaian serbah hitam itu telah menarik tangannya terlepas dari cekalan si nenek, Dia bilang, kau jangan terlalu mendesaku, lociampuwa. Antara aku dengan bekas guruku itu sudah tidak terdapat hubungan apa-apa lagi. Sambil berkata begitu tampak si pemuda juga hendak memutar tubuhnya ingin berlalu. Tapi wanita setengah bayar itu semakin gusar, bentaknya nyaring, murid murtad seperti engkau harus dihajar mampus. Terimalah kematianmu. Terima kasih.